Maaf sebelumnya sayang, dia masih leluh aku. Eh, jangan anggap pacar aku ini mantan kamu ya. Eh, pembantu, kamu jangan ikut-ikut. Ini masalah besar. Kamu nggak usah nunjuk-nunjuk istri aku. Kenapa? Oke, oke, siapa? Oke. Oke, hari ini kan saya libur kerja. Jadi, mau menikmati di rumah sama istri dulu, Pak. Oke, siap. Dua hari lagi saya pasti. Oke, siap. Saya pasti cek lokasi, Pak. Oke, oke, siap. Waalaikumsalam. Eh, Bertoh. Iya, mas. Kamu sama si Cingho ya? Bawa sepeda itu ke cuci motor Mohem. Iya. Betul, mas. Kamu jemput mobil yang terios di sana. Cingho biar naik motor. Nanti pulangnya kamu naik mobil, Cingho naik motor ya. Baik, mas. Yaudah. Sekarang langsung jemput mobilnya aja. Siap, mas. Yuk. Bunga sih, mas Nafar. Iya, Mel. Ada apa, Mel? Saya disuruh-suruh Mbak Citra disuruh ambil mie di warung Gilby itu. Oh, mie apung itu. Iya, mas Nafar. Yaudah, sana jalan aja. Oh, iya, mas Nafar. Bentar lagi. Ada tamu mau datang ke sini. Tamu siapa, Mel? Itu, mau nemuin mas Nafar. Anunya maklar itu. Kan sawahnya mas Nafar mau dijual. Oh, yang sebenarnya saya nggak mau jual tanah sawah itu. Tapi itu kan untuk yayasan itu kan. Iya, benar. Oh, ini maklarnya mau ke sini. Iya, mas Nafar. Oh, yaudah. Kan kebetulan aku lagi libur kerja dari kemarin-kemarinnya kan nggak ketemu sama aku. Yaudah. Sana, kamu ambil mie-nya. Biar bentar lagi kalau ya maklar itu datang, biar aku sendiri yang nemuin. Ya. Ya, tanah itu padahal nggak aku jual. Karena di sana sangat subur. Tapi nggak apa-apa lah. Kan untuk yayasan. Mau ngapain ya? Wah, sepertinya si Mercy ini cukup kotor. Yaudah, aku ngelap Mercy ini. Eh, sayang, kayaknya bener ini deh rumahnya. Ancar-ancarnya bener kan? Iya, bener, yang. Buktinya, itu banyak mobil di sini. Kayaknya memang beneran pengusaha sukses deh. Iya, iyalah, yang. Tapi ya, aku dengar-dengar katanya sih bos ini punya banyak sawah, tanah. Kayaknya juga usaha tebu deh. Ya, jelas lah, yang. Ya, banyak mobilnya. Apalagi rumahnya besar kayak gini. Iya tuh. Yaudah, kita turun aja. Yaudah. Eh, sayang, ini si Melis sama si Wijik mana ya? Nggak tahu. Oh, ini ada orang yang coba kita tanya. Oh, iya lagi ngelap mobil. Yaudah, kita tanya yuk. Mas, permisi, mau numpang tanya dong? Iya. Loh. Nafal. Cinun. Kamu kerja di sini? Loh, kok kerja? Ini rumah aku. Rumah kamu? Mana mungkin orang miskin kayak kamu bisa punya rumah sebesar ini? Loh, maksud kamu apa? Dateng-dateng bilang aku miskin. Emang dia siapa, siang? Kamu kok ketawa gitu? Dia mantan aku yang. Ini mantan kamu? Iya. Model seperti ini mantan kamu? Iya, mau gimana lagi? Tapi cuma salah lalu kok. Model aku gimana, Mas? Model kamu itu gimana ya? Kamu nganu banget. Tapi, bentar. Tapi pekerjaan kamu kayaknya cocok, Deval, di sini. Cuma ngelap-ngelap mobil gitu. Tapi sayangnya. Aku ngelap, ini mobil sendiri kok. Mobil kamu? Mana mungkin kamu bisa beli mobil semahal ini? Kamu kerja apaan? Ngepet. Tunggu-tunggu ya. Kamu kok gak percaya sih sama omongan dia? Emang dia sih? Kenapa ya? Ya gimana aku mau percaya ya? Orang dia tuh dari dulu cuma orang miskin. Pekerjaan juga cuma buru tani. Aduh. Emang model kayak kamu ini orang kaya kayak gitu? Eh, kenapa tadi kamu? Buru tani? Sini, sini. Cocok sih ya. Lihat nih pakaiannya. Waduh, model-model buru tani nih ya. Kamu seharusnya bersyukur pacaran sama aku ya. Ya, ya lah. Yang aku bangga banget bisa punya pacar kayak kamu daripada punya pacar kayak dia. Bentar, bentar. Kalian ini berdua datang ke sini. Ngapain? Datang-datang malah kamu ngungkit masa lalu aku, Cino. Kamu tahu nggak keadaan aku gimana sekarang? Ya, kalau dilihat dari masa lalu kamu sih ya. Kamu kan cuma buru tani, pulang kerja, bawa rumput. Ya, paling nggak kayak sekarang masih 11-12 lah sama masa lalunya. Cino, emang kehidupan di dunia ini kita nggak boleh berubah gitu? Padahal roda dunia kan, roda kehidupan ini berputar. Ya, benar. Roda kehidupan memang berputar. Tapi kayaknya roda kamu macet deh. Makanya nggak jalan-jalan. Mungkin roda kamu karata, mas. Jadinya ya macet. Bentar, bentar. Sebelum... Ya, mohon maaf sebelumnya ya. Saya bukan mau ikut campur masalah kalian berdua. Kedatangan kalian ke sini ini ngapain? Nggak ada sopan santunnya juga. Yang jelas urusan kita itu penting dan nggak ada hubungannya sama orang kayak kamu. Ya, siapa tahu aku bisa bantu kan? Bantu apaan? Kamu mana mungkin bisa bisnis kayak kita berdua? Nggak bakal mungkin. Emang kalian bisnis apa sampai bilang kayak gitu? Bisnis kita besar. Kamu itu nggak pantas. Eh, Kinun. Emang pacar kamu ini pembisnis apa sampai kayak gini ngomongnya? Eh, mas. Asal kamu tahu ya, aku ini maklar besar, mas. Oh, jadi kamu maklarnya. Kenapa? Itu kan sawah yang mau dijual punya aku. Val, kamu itu kalau memang mau menghayal, jangan di siang hari kayak gini deh. Mending kamu cuci muka dulu daripada kamu mimpi di siang bolong kayak gini. Eh, mas. Kamu nggak usah ya sok tahu gitu. Mungkin yang dimaksud novel itu tanah punya bosnya kalian. Oh, iya. Ya kan? Mungkin dia dengar perkatakan bos-bosnya. Ya iyalah. Eh, kalian kok semakin melunjak kayak gini? Kalian datang ke sini, aku tujuannya nggak tahu apa. Ini rumah aku, malah aku yang dihina, direndahkan sama kalian. Lebih baik kamu ngaca dulu deh, Val. Kalau kamu mau bilang ini rumah kamu. Loh, kenyataannya ini rumah aku kan? Eh, udah jelas-jelas mas. Pacar aku bilang itu kamu itu buru tani. Oke. It's okay. Aku dulu memang buru tani. Tapi sekarang kalian nggak tahu kan kamu, Chinon. Kamu nggak tahu kan? Eh, perubahan aku kamu kan mana tahu. Karena kan kita udah lama nggak ketemu. Ya, perubahan kamu itu dulunya itu ngambil rumput. Sekarang kamu ngelap mobil bagus. Ya, baguslah. Ya, bener banget. Masih ada peningkatan. Ini mobil-mobil aku. Ini rumah-rumah aku. Masa lalu, masa lalu aku. No problem. Ya, mas. Yakin ini mobil kamu? Masa iya seorang brutani punya mobil mercy kayak gini? Aku harus ngomong gimana sama kalian. Dan kalian dateng-dateng kesini ngehina aku. Kita sebenarnya nggak niat ngehina sih. Cuma karena kebetulan kamu lagi ngelap mobil bos kamu. Ya, nggak ada salahnya dong kalau kita ngobrol sedikit sama kamu. Kamu nggak malu. Seandainya nih ya, kamu itu ngaku-ngaku milik bosnya. Kalau ketahuan bosnya gimana, mas? Udah, laporin aja yang biar dipecat. Di sini bosnya kan aku. Itu hak aku semua dong. Dan untuk kamu. Kamu cuma maklar udah gaya-gayaan. Eh, asal kamu tahu ya? Aku ini maklar besar. Kalau mau jual tanah, sawah, itu bukan cuma ya satu dua hektaran. Ratusan hektar. Kalau cuma kamu, mah. Apa-apaan? Wih, sombongnya kayak gini nih. Kamu sih nggak percaya kalau aku maklar besar. Oke, aku percaya. Tapi kalian apa tujuannya ke sini dan datang menghina aku? Apalagi ini kan mantan aku. Ya, aku nggak terima. Punya pacar yang mantannya kayak gitu. Lagian ya, Val. Yang punya rumah ini tuh pengusaha besar, pengusaha tanah. Apalagi yang sawah, tebu juga masih banyak. Yang mana mungkin kalau kamu yang punya rumah ini? Nggak mungkin lah. Emang kenapa kalian bisa bilang tidak mungkin? Itu dari mana? Ya, karena kamu cuma orang miskin yang pendidikan rendah. Jadi kayaknya nggak mungkin deh kalau kamu punya semuanya kayak gitu. Seorang pengusaha, juragan itu nggak perlu pendidikan. Terus? Emang kenapa kalau aku cuma lulusan SMA? Ya, nggak apa-apa. Cuman kan kalau memang punya semuanya itu semua butuh modal. Sedangkan kamu cuma kerja jadi burutani. Kamu mau dapat modal dari mana? Kamu ingat? Kamu tahu pepatah nggak? Apa? Dan ya, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Itulah perjalanan hidup saya. Gimana sih? Nggak tahu. Nggak jelas, maklum gitu ya kalau ngomong sama orang miskin, nggak jelas. Eh, Cingun, udahlah. Nggak usah kamu sampai, ya, ngeredahkan aku kayak gini. Pacar kamu ini cuma maklar. Eh, kamu ngomong apaan? Kok sebarang gitu kamu? Apaan kamu? Wih. Saya, kamu kenapa? Wih. Kamu nggak sampai... Sampai ini aja, sombongnya. Kamu nggak sampai kayak gini. Ini ada apa sih? Kok kamu sampai didorong kayak gitu? Ya, nggak apa-apa sih. Cuma gini, sayang. Ini... Nggak tahu mereka berdua dateng-dateng ke sini. Emang dia siapa? Nggak tahu nih, sayang. Mereka berdua dari tadi ini sok. Karena katanya sih maklar besar. Ya mungkin di sawah yang aku mau jual untuk yayasan itu, sayang. Ya, tapi kenapa harus kasar gitu sama kamu? Hei, kamu juga pembantu. Kamu ngapain ikut-ikut masalah kita? Mending kamu masuk aja sana. Emang kalau ngomong yang sopan dong. Emang kenyataannya kayak gitu kok. Cantik-cantik kalau ngomong nggak sopan sama orang. Emang dia siapa yang... Maaf sebelumnya, sayang. Dia masih lulu aku. Hei. Jangan anggap pacar aku ini mantan kamu ya. Eh, pembantu. Kamu jangan ikut-ikut. Ini masalah besar. Kamu nggak usah nunjuk-nunjuk istri aku. Kenapa? Aku dari tadi diam kamu hina dan kamu rendahkan. Tapi jangan pernah kamu sakitin hati istri aku dan apalagi kamu menghina dia. Eh, lepasin dong pacar aku. Apaan sih? Nggak jelas banget. Kamu nggak apa-apa yang... Nggak apa-apa. Duh, lecek lagi. Hei. Udah. Burutani. Kamu jangan ngelunjuk ya. Eh, dari tadi kamu merendahkan aku. Oke. Nggak apa-apa. Tapi kamu jangan pernah ya. Dengarkan baik-baik. Jangan pernah kamu bikin sakit hati istri aku. Apalagi kamu sampai tunjuk-tunjuk kayak barusan. Oke, nggak apa-apa. Kamu tendang aku dari tadi. Saya bisa habisin kamu di sini. Saya bisa ngelaporin kamu ke bosnya. Silahkan. Biar kamu dipecat. Sayang, itu siapa sih? Kok ngomongnya kayak gitu banget? Yaudah lah. Kalau emang nggak penting mereka suruh pulang aja. Kita ke dalam yuk. Yaudah. Kalian mending pergi dari sini. Kamu siapa mesir-mesir aku? Cuma pasangan pembantu aja mesir-mesir aku. Permisi, Mbak Citra. Minya ada di meja makan di belakang. Bumeli. Pak Wije kemana? Kok aku ketemu sama pasangan pembantu ini? Hei, kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Kok jadi marah-marah? Kita salah apa ya? Nggak tahu yang. Memang itu siapa sih? Dia berdua maklar tanahnya masih naufal, Mbak Citra. Karena aku udah bilang maklar yang tanah yang dibuat ya sawah yang untuk yayasan itu, sayang. Ya tapi kenapa harus kesar gitu sih? Nggak tahu. Dia nih mantan aku nih sok karena pacar barunya nih. Yah, maklar besar katanya. Bumi sih, Pak, Bu. Eh, Berto, udah. Mobilnya sudah di garasi depan? Saya punya tugas sama kalian berdua. Apa, Bos? Usir orang ini dari rumah saya. Loh, 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 bentar, bentar, bentar. Bentar dong, nggak usah main kasar. Ini maksudnya gimana sih, Fala? Kan aku udah bilang dari tadi, kalau ini rumah aku. Dan yang orang yang mau kalian temui, tahu nggak siapa? Ya aku. Dan kalian bilang, ini istriku pembantu. Eh, istriku memang nggak make up sekarang. Karena dia, ya, lagi hamil. Bu. Bu, Meli. Kamu, Gini. Ini bener, Bu Meli. Iya, ini bener, Pak Adi. Ngapain aku harus bersandiwara? Eh, kamu cuma seorang maklar aja. Sombongnya minta ampun. Kamu tahu nggak? Kan kamu udah bilang sendiri. Kalau yang punya rumah ini adalah juragan besar. Nah, aku yang juragan besar aja nggak. Nggak pernah punya sifat kayak kamu. Alhamdulillah aku dijauhkan dari sifat yang sombong. Udah. Eh, Berto. Meli. Kamu nanti anterin si Meli ya, naik mobil. Kamu datang ke rumah si Wije. Siap, boss. Bilang sama Wije. Dan, ya. Yang mau beli tanah aku tuh. Suruh datengi. Kalau masih maklarnya ini. Saya nggak mau jual tanah itu. Karena saya nggak butuh. Saya mau jual tanah itu karena yayasan. Untuk yayasan, ya. Betul, boss. Yaudah. Eh, kamu akan kehilangan uang besar. Jangan pernah sombong, bro. Eh, usil aja orang ini. Pergi. Cepat. Enggak. Pergi. Pergi, sayang. Eh, langsung anterin ya si Meli ya. Siap. Mari, Pak Meli. Aku gagal dapet uang besar yang. Udah, sayang. Sabar ya. Mungkin ini bukan rejeki kamu. Sabar-sabar gimana? Itu uang besar. Yaudah. Siapa tahu nanti ada rejeki lain. Ah, gagal aku. Tidak. 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 Terima kasih.